Oke ini led H4 tapi tipenya high-end ya premium premium led dengan chip lednya dari lumilet mz apa itu lumilet mz jadi dia keluaran dari philip Hai tipenya luxeon mz di atasnya luxeon z jadi ini lednya tipe premium premium ini dalam arti bukannya premium pertalite pertamak ya tapi maksudnya adalah di kelas yang high-end di kelas yang mahal karena chip lednya philip kita anggapan ini asli ya philipnya jadi chip lednya adalah buatan philip tapi desain ininya yang bikin adalah pabrikan Cina nah pabrikan Cina ini mempunyai dua tipe dia bikin sama-sama tipe H4 tapi ada ada dua perbedaan diantara ini ada perbedaannya dua lampu ini ada perbedaannya kalau ini tipe sorotan atas bawah apa itu tipe sorotan atas bawah ini adalah noknya yang di atas bagian yang sini adalah untuk low beam bagian sini adalah untuk high beam Anda bisa lihat ya posisi led yang untuk high beam agak lebih mundur dibandingin yang low beam low beam agak lebih maju ya jadi ada dua buah chiplet untuk low beam dua buah chiplet untuk high beam nah ini tipe yang untuk sorotan atas bawah kalau tipe untuk yang sorotan samping lednya ini ada payungnya jadi ini nyalanya menyamping jadi nyalanya menyamping beda dengan ini kalau ini atas bawah dipasangnya kalau ini lednya posisinya menyamping ya dia ada payungnya nah ada orang yang komen di YouTube saya dia bilang wah untuk lampu H4 berbeda bagusan untuk tipe sorotan samping ya tidak masalah anda berpendapat seperti itu tapi ada orang yang demen tipe sorotan atas bawah makanya pabrikan led ini dia membuat satu jenis dengan menggunakan Philip Lumilet dia bikin dua macam kalau anda yang suka sorotan atas bawah ya belilah yang sorotan atas bawah Oh anda suka yang sorotan samping belilah yang tipe sorotan samping yang pasti kalau yang tipe ada sorotan samping ini dia ada payungnya ini pasti ber cut off ber cut off itu artinya tidak menyilaukan lawan arah tapi kalau yang ini mungkin agak menyilaukan lawan arah karena cut offnya tidak ada payung dia cut offnya menggunakan bodinya dia sendiri ya bagi anda yang suka mana maunya yang seperti apa ya tergantung pilihan anda saya hanya menjelaskan tapi kalau saya pribadi sih jadi jujur demen led yang tipe sorotan atas bawah kenapa karena kalau ada yang cut offnya sepertinya kan dipotong sinar itu jadi nanti di jalan tuh seperti ada yang bagian gelap bagian redup jadi tidak rata Nah itu yang saya agak kurang suka karena saya suka yang rata seperti proyektor proyektor kan rata dari kiri ke kanan sinarnya tidak ada bagian terang tidak ada bagian redup tapi kalau anda di cut begini ini kadang-kadang suka ada bagian yang redup ya Hai jadi ada dua macam jadi dari pabrikan led ini bagus nih dia membuat Hai tipe sorotan atas dan tipe sorotan samping tapi ini tipenya high-end high-end dalam arti harganya juga lumayan di atas satu juta di atas satu juta jadi chipnya juga pakai chip premium philip lumina philip luksion mz di atas luksion jazz ya Hai bagusnya lagi dari tipe ini Anda bisa setel fokusnya ini bisa diputar nih disini ada drat dia bisa diputar-putar jadi pas dipasang di mobil dia mau pasang agak mundur agak maju bisa mau sudutnya diubah bisa jadi ini fully adjustable jadi bagi anda yang demen ngoprek demen fokusnya berubah karena tiap-tiap ini kan berbeda nah ini sangat cocok karena ini bisa diputar ya bisa diputar sesuka Anda maunya bagaimana jadi fully adjustable yang ini pun sama disini ada dratnya jadi ini bisa diputar sesuka Anda Anda mau mau masuknya banyak mau masuknya dikit terserah Anda tinggal setel ya jadi ini bener-bener bisa diputar kipas anginnya pun juga versi low noise jadi tidak ada suara silent sekali silent dan tidak kencang putarannya karena kenapa led ini tidak panas dan philip lumina mz ini memang dibikin buat otomotif kenapa dibikin buat otomotif dia ada chipnya 3000 Kelvin 4300 dan dan 6000 nah ini contoh dari 4300 agak kuning dan yang ini adalah contoh untuk 6000 kuningnya muda kalau ini kan kuningnya agak agak tua jadi ini memang dibikin buat otomotif ada yang 3000k lebih kuning lagi chipnya ya jadi kalau lampu kan seperti hid kan ada pilihannya 4300 3000 6000 8000 nah ini ada pilihannya kalau di tipe-tipe lain tidak ada ya paling paling dia hanya dua warna atau tiga warna eh itupun putih kuning atau white atau warm white bilangnya ada pun 3000k memang ada tapi dari pil apa keringnya CL apa chipnya CSP ya jadi ini adalah tipe bohlam H4 premium high-end nah satu bohlam ini pabrikan mengklaim 55 watt 55 watt itu adalah pada saat posisi low dan high nyala jadi empat buah chiplet nyala pada saat low dan high empat buah chiplet nyala dia 55 watt sedangkan low beam nya berapa 22 25 watt-an ya 27 setengah kira-kira 25 watt lah jadi dia mengklaim pabrikan ini ada 55 watt sedangkan pada saat low beam dia hanya 25 watt pada saat high beam baru 55 low dan high baru 55 jadi low beam saja 25 watt jadi spesifikasi bohlam ini adalah 25 watt 25 watt atau saya sudah ukur menggunakan ampere meter adalah sekitar 2,4 ampere ya 2,3 2,4 ampere yang ini pun sama pada saat low beam 25 watt pada saat high beam 55 watt karena kalau pada saat low beam yang tipe ini adalah bagian yang ada payungnya yang nyala pada saat high beam adalah 4,4 ampere yang nyala jadi keunggulan bohlam premium ini pada saat high beam benar-benar full power terang sekali kenapa? karena 4 buah chiplet nyala kebanyakan led-led yang umum di pasaran adalah bohlam beam berpindah low beam nya bagian depan yang nyala pada saat high beam pindah bagian belakang kalau ini tidak low dan high nyala total full bagusnya seperti itu jadi kalau pada saat high beam lampu jalan akan lebih padat lebih kinclong kenapa? karena full power 55 watt 4 buah chipletnya nyala beda dengan bohlam-bohlam pada umumnya yang setengah-setengah H4 nya setengah-setengah nyalanya jadi kalau dia spek pabrik 25 watt ya 25 watt aja tapi kalau ini pada saat high beam bisa wattnya full power dua kalinya dibandingin low beam ya jadi ini keunggulannya chipletnya ini pun dari Philip Luxeon MZ dia satu chiplet ini sebenarnya 55 dua ini sebenarnya bisa 110 tapi karena untuk alasan lifetime dia dipangkas setengahnya 50% atau sampai 70% lah maksimum lumensnya satu chiplet ini bisa sekitar 4000 lebih jadi kalau dua buah chiplet ini nyala mustinya 8000 8000 lumens kalau full power sedangkan kalau pada saat low dan high full power 8000 lumens itu x2 16000 lumens itu teori di atas kertas tapi prakteknya tidak sampai saya yakin paling 10.000 lumens ini kadang-kadang ada orang iklan lampunya bisa sampai 15.000 lumens terangnya 72 watt Anda jangan percaya itu bohlam saya lihat di online di iklan Tokopedia Bukalapak bohlamnya murah wattnya besar lumensnya tinggi itu sangat tidak memungkinkan Anda seperti beli burger di Burger King McDonald Anda lihat burgernya gede gitu Anda beli dapatnya kecil seperti itulah bahasa iklannya jadi Anda jangan percaya iklan dengan tulisan bohlam saya H4 super terang 16.000 lumens 60 watt Anda perlu waspada karena kenapa? nyatanya hanya 15 watt bohlamnya nah kalau ini bener-bener real power high end harganya pun mahal di atas 1 juta ya dan chip lednya jelas Anda bisa cek data sheetnya itu jadi tidak asal-asalan kalau yang susah untuk di cek data sheetnya adalah keluaran dari Cina CSP karena ya Anda tahu sendiri dah bisa tipu-tipu menipu manipulasi datanya nah kalau ini bener Anda bisa cek data sheetnya di Google Anda juga bisa lihat di video saya sebelumnya saya sudah pernah upload videonya makanya jangan lupa di subscribe sinarnya pun ini ajib ya jadi saya memperkenalkan nanti saya akan lanjutkan dengan percobaan di mobil jadi saya memperkenalkan dulu bohlamnya adalah ini tipe H4 Luxeon MZ ya high end bahan full CNC kipasnya silent dan kipasnya tidak perlu gede gede kipasnya kecil sekali diameter kipasnya paling cuman 3 cm ini kalau saya bilang kecil sekali tapi bisa pendinginannya maksimum ya karena si Luxeon MZ ini juga gak terlalu panas dia gak panas jadi pendinginnya juga gak perlu gak perlu besar-besar ya nah tapi saya perlu jelaskan juga kelemahannya tipe ini susah dipasang kenapa susah dipasang ini terlalu panjang mentok jadi seperti mobil anda yang belakangnya ada aki ada tabung radiator ada macam-macam anda susah untuk masangnya kenapa karena terlalu panjang mentok jadi mau gak mau anda harus copot buka bumper copotin itu headlampnya baru anda pasang nah sesudah anda copotin anda pasang anda mau masang karetnya pun susah karena ini bentuknya tidak tidak bulet ya dia bentuknya lonjong nih hitsing kipasnya ini nah itu yang repot susah dipasang karena kan bolam begini adalah anda harus pasang karet anda pasang ininya semua di dalam karetnya di belakang gak bisa mentok mentok kipas nah mau gak mau posisi karet adalah di tengah ini di tengah ini susah pasangnya terus terang jadi ada kelemahan ada kelebihan ya kelebihannya ini adalah kalau saya bilang fokusnya pasti bagus terang tapi kelemahannya susah dipasang karena mentok ya jadi gak ada semua yang istilahnya yang bagus pasti ada kelemahan pasti ada kelebihan saya objektif karena kenapa saya tidak menjual tipe ini saya hanya saya hanya menceritakan saya hanya membahas mem preview tipe bolam ini ya ini adalah tipe dari luksion mz dia juga ada bikin dari luksion jazz ininya gelangnya warna merah ini gelangnya warna biru jadi nanti di kesempatan kemudian hari akan saya bahas lagi yang gelang merah ininya merah ini adalah full hitam tipe dari dua ini adalah kembaran sama cuma beda kelvinnya ini 4300 itu 6000 tipe sorotan atas bawah tipe sorotan samping nanti akan saya videokan apa sih perbedaannya pada saat dinyalakan tipe sorotan samping dan tipe sorotan atas bawah kalau anda mau lihat dulu video saya sebelumnya ada saya sudah pernah bahas makanya jangan lupa di subscribe dan klik like terima kasih